Kelompok Houthi atau Ansarallah di Yaman menyebut Israel terlalu pengecut untuk melawan Iran dengan kekuatan penuh. Wakil Kepala Urusan Media Houthi, Nasr Al-Din Amer mengatakan serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu berjalan dengan efektif. Di wawancara irusiatude, ia mengatakan serangan Iran itu memiliki dampak besar dan menghancurkan matahabat Israel. Amer menyebut Iran punya hak untuk mempertahankan diri, serangan Iran ke Israel dilancarkan setelah Israel menyerang kebutuhan besar Iran di Damascus Syria. Kemudian, Amer ditanya mengenai kemungkinan Israel akan kembali menyerang Iran dan kemungkinan terjadinya perang berskala besar di antara tubuhnya. Ia mengatakan Israel adalah penjahat dan entitas politik agresif yang memilih metode teroris dan terlalu pengecut untuk membalas Republik Islam Iran dengan kekuatan penuh. Dalam wawancara itu, Amer turut mengungkapkan tujuan operasi militer Houthi di Laut Merah, yakni kemerdekaan Palestina dan keamanan Myanmar adalah tujuan utama Houthi. Selama sepekan terakhir, Houthi kembali menyerang kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat yang melewati Laut Merah. Serangan itu disebut menimbulkan kerugian ekonomi dan merusak citra Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat mengimingi-mingi akan mencabut blokade terhadap ibu kota Yaman, Sana'a dan pelabuhan Hodeidah jika Houthi bersedia menghentikan serangan. Menurut Amer, Houthi tak akan pernah menyerah dan akan terus berjuang hingga mencapai kemenangan penuh. Ketika ditanya tentang kemungkinan terbukanya front pertempuran di Lebanon Selatan antara Hispuloh dan Israel, Amer mengatakan segalanya mungkin terjadi. Ia mengatakan Hispuloh bersiap akan agresi apapun dari Israel dan pihaknya akan membela pejuang Lebanon untuk melawan Zionis.